FIFA secara resmi telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Sejumlah pemain timnas U20 mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan FIFA tersebut. Striker timnas U20, Hoki Caraka, mengaku sedih dan kecewa dengan pembatalan FIFA. Ia mengaku telah bekerja keras mempersiapkan diri agar bisa tampil di piala dunia U20 yang digelar di negara sendiri. Pemain timnas U20 Indonesia lainnya, Hugo Samir, juga mengaku kecewa dan sedih Indonesia batal sebagai tuan rumah piala dunia U20. Hugo berharap Indonesia tidak dikucilkan oleh dunia setelah tidak jadi tuan rumah piala dunia U20. Sedih sih mbak, sedih campur kecewa soalnya kan emang udah ditunggu-tunggu selama 3 tahun atau kurang lebihnya 4 tahun, mau 4 tahun lah. Karena kan emang kita udah kerja keras juga setiap hari latihan. Belum kalau dapat hukuman dari kutsin karena kita mainnya jelek, pasti kita latihan sehari 4 kali. Kita sangat kecewa, kita udah mati-matian seperti itu, tapi dibatalkan oleh ya semua orang tahulah kita kenapa. Ada yang beberapa pemain sudah kelewat sedih terus mengeluarkan air matanya. Karena ya mungkin ini sebuah korban lah kita. Karena kan emang kita gak tau apa-apa, kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan yang lain-lain. Kalau soal yang lain kan urusan orang lain, tapi kan ini sepak bola kenapa harus dijadikan korban gitu. Saya sendiri sedih, kecewa, terpukul. Karena belum tentu ini bisa terjadi lagi di Indonesia. Karena kan mungkin sekali seumur hidup, jadi ya bener-bener terpukul dan sedih sih saya. Orang tua saya ya pastinya sedih, tapi mereka tetap selalu senyum, bikin saya, harus bikin saya tersenyum. Mereka juga bangga karena sejauh ini saya sudah berusaha sekuat ini, sejauh ini bisa berdiri sampai sekarang di sini tuh gak hal yang mudah buat saya sendiri juga. Dan saya belum ngobrol sama mama saya, pasti mama saya sedih sekali. Jadi ke depannya ya cuman berdoa aja supaya Indonesia ini gak dikucilkan dari dunia dan tetap ada sepak bola di negara saya tercinta ini.